15 tahun berpisah, 15 tahun menunggu, 15 tahun saling mencari. Sebuah film yang menceritakan tentang pertemuan seorang lalu dipisahkan oleh keadaan dan dipertemukan kembali oleh takdir. Sebuah film dengan alur yang begitu rumit dan membohaikan. Oke langsung saja seperti apa cerita mereka dalam berjuang mencari takdirnya? Inilah dia, Halo. Oke sebelum lanjut alangkah baiknya, semangat di kami dengan tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Supaya tidak ketinggalan dengan film-film Hollywood seru lainnya. Yuk lanjut. Kita mulai dari sini. Namanya adalah Sinu. Anak jalanan yang kerjaannya cuma ngamen tiap hari untuk menyambung hidupnya. Ini adalah Junu. Gadis cantik anak orang kaya raya. Disinilah awal pertemuan mereka. Secara kebetulan dan bersamaan mereka membeli serabi Pak Mahmud di taman. Sinu hanya bisa memandang gelang-gelang cantik yang dipakai oleh Junu. Tak sengaja, Junu pun melihat biola yang dibawa oleh Sinu. Kemudian, Junu menyuruh Sinu memainkannya. Dan kemudian, Junu pun menyuruhnya untuk menciptakan lagunya sendiri. Tak lama, Junu pun berlari untuk pulang. Tapi, Sinu yang penasaran langsung memanggilnya dan mereka pun berkenalan. Kemudian, mereka pulang ke rumah masing-masing. Sinu tinggal di sebuah pohon besar sebagai rumahnya. Kemudian, ia pun merapikan tempatnya dan memainkan bola miliknya sambil menciptakan lagu untuk Junu. Keesokannya, Sinu pun sudah berada di tempat Pak Mahmud. Junu pun datang untuk membeli serabi di sana. Sinu pun bersembunyi di balik urobak. Tampak, Junu melirik-lirik keberadaan Sinu di mana. Sinu pun keluar dan cik. Kemudian, Sinu menanyakan gelang yang dipakai oleh Junu kemarin. Tak lama ngobrol, Sinu pun menawarkan Junu untuk mendengarkan lagu ciptaannya. Tapi, Junu harus cepat-cepat pulang. Tapi, mereka janjian untuk ketemu besok. Keesokannya, Junu diantarkan sekolah oleh sopirnya. Kemudian, ia melihat-lihat keberadaan Sinu. Kemudian, Sinu berlari menghampiri mobil Junu untuk namet. Di sini, Sinu tidak tahu kalau mobil tersebut adalah mobil Junu. Junu pun langsung mengambil uang 100 ribu untuk diberikan ke Sinu. Setelah pulang sekolah, Junu pun mencari keberadaan Sinu di daman. Sinu pun menyuruh Junu untuk naik ke rumah pohon. Kemudian, Sinu menyuruh Junu untuk menunduk matanya. Sinu pun mengurutkan sebuah kotak kecil dan memberikannya ke Junu. Dan ternyata, isinya adalah gelang cantik. Kemudian, Junu menyuruh Sinu mengurutkan tangannya untuk diramal. Ia pun meramalkan, Setiap jam 7.30 di persimpangan, kamu akan diberikan uang 100 ribu setiap hari oleh mobil yang memberimu tadi pagi. Kata si Junu. Dan Sinu pun tampak percaya. Tapi di sini, itu hanya alasan Junu untuk melihat Sinu setiap hari. Kemudian, Sinu pun memainkan biolanya untuk Junu. Wow, romantis. Oke, di adegan ini kita dapat pelajaran yang begitu berharga ya. Romantis itu tidak harus mewah. Hal sederhana apapun itu, asalkan pasanganmu bahagia, itulah namanya romantis. Oke lanjut. Junu pun tampak bahagia di kamarnya. Dan benar saja, Setiap jam 7.30, Sinu selalu menunggu di persimpangan untuk menunggu mobil yang akan memberinya uang. Keseharian mereka selalu bermain bareng dan tampak bahagia. Tapi takdir berkata lain. Orang tua Junu harus pindah dari kota tersebut, Karena diberikan surat pemindahan tugas ke luar kota. Mau tidak mau, Junu yang masih kelas TK harus ikut. Ketika Junu berada di dalam mobil, Ia pun melihat-lihat Sinu. Kemudian, Junu menuliskan nomor telepon untuk Sinu pada uang tersebut. Dan disinilah, Sinu baru tahu ternyata yang memberinya uang setiap hari adalah Junu. Tapi, tiba-tiba uang itu dicopet. Sinu pun langsung mengejarnya dan terjadilah, Dua! Kecelakaan. Ia pun dibawa ke rumah sakit oleh si penabrak. Namanya adalah Saru. Dan ini adalah suaminya, Bernama Prakas. Kemudian Prakas melihat keadaan Sinu di ruangan IGD. Tampak, para polisi sedang mengajari Sinu untuk berbohong agar keluarga Saru dan Prakas bersalah dalam kasus ini. Karena Sinu yang masih polos, Ia pun tidak bisa berbohong. Dan Sinu hanya menanyakan nomor telepon yang diberikan oleh Junu tersebut. Tak lama, kemudian polisi itu pun pergi. Prakas kemudian menghampiri Sinu. Prakas pun tampak bahagia karena bisa dipertemukan dengan anak yang polos dan baik. Kemudian, ia membawanya bertemu dengan Saru. Dan ia pun tampak. Prakas dan Saru pun membawa Sinu ke rumahnya. Jadi gini, Saru dan Prakas sudah lama menikah, Tapi sampai saat ini belum mempunyai anak alias mandul. Kemudian mereka pun berniat, Sinu akan dijadikan anak angkatnya. Keesokannya, Prakas pun menanyakan niatnya ke Sinu. Dan Sinu pun siap dijadikan anak angkat. Saru dan Prakas pun sangat bahagia, Akhirnya bisa punya anak. Kemudian Sinu dibawa ke Pak Penghulu untuk digantikan namanya. Dan namanya adalah Afinas. Kemudian ia pun dimasukkan ke sekolah mahal di sana. Terlihat kesehatian mereka tampak gelisah, Galau merana dan saling merindukan. 15 tahun kemudian, Oke, seperti apa kisah selanjutnya? Apakah mereka akan dipertemukan setelah 15 tahun saling mencari dan menunggu? Jika kalian suka, silahkan tekan tombol subscribe dan tanda notifikasi di atas biar tidak ketinggalan.